Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus Tidak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawaban hidupku Salam, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Salam, jumpa dalam kasih Tuhan Bersama saya Pendeta Mel Atok Saya mengucap syukur bahwa saat ini saya bisa kembali berbagi video lagi kepada saudara sekalian Salah satu bentuk penginjilan Yang puji Tuhan dilakukan oleh gereja-gereja Orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan Dan sangat berdampak adalah melalui menciptakan lagu Lalu lagu-lagu itu menjadi kotba berirama Karena lagu-lagu itu bersumber dari firman Tuhan Cara penginjilan itu ada banyak Dan memang semua orang kan diberi talenta yang beda-beda Saya pernah kasih ingat atau kasih tahu saudara tentang Adanya gereja yang melakukan penginjilan melalui olahraga Ya, sport ministry Jadi mereka melakukan penginjilan ke desa-desa Ke tempat-tempat tertentu Dengan cara mereka bentuk tim olahraga Misalnya sepak bola, volley, basket Bahkan ada yang lewat biliar Menurut saya itu luar biasa banget Itu cara memuliakan Allah dengan semua talenta Karena talenta itu kan semua yang Tuhan berikan kepada kita Bakat bernyanyi, bakat berkotba, bakat olahraga, bakat main musik Bakat dekorasi, bakat melukis Bakat seni-seni yang lain Itu semua bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan Dan saya lihat bahwa Orang Kristen adalah Kelompok atau agama yang percaya bahwa Orang bisa selamat itu karena dipilih oleh Allah Ayatnya terlalu banyak Ya Efesius 1 ayat 4, 5, 6, 7, 8 Itu tentang bagaimana Tuhan memilih orang Lalu Yohanes 6 ayat 37 Tuhan Yesus berkata Semua yang diberikan Bapak kepadaku akan datang kepadaku Dan barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan kubuang Dimulai dengan kalimat apa Semua yang diberikan Bapak kepadaku Yohanes 6 ayat 44 Yesus berkata Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak Dan dia akan kubangkitkan pada akhir jaman Jadi jelas sudah bahwa Kristen percaya itu tuh Orang bisa bertobat karena ditarik oleh Bapak Tapi persoalannya Bagaimana orang itu bisa bertobat Tuhan pakai cara banyak Tapi yang paling umum Yang harus dilakukan oleh gereja adalah Memberitakan Injil Roma pasal 10 ayat 13 sampai ayat 15 Dia bilang begini Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan Tapi bagaimana dia bisa berseru kepada nama Tuhan Kalau dia tidak percaya Bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan Kalau dia tidak mendengar Bagaimana dia bisa mendengar Kalau tidak ada yang memberitakan Bagaimana seseorang bisa memberitakan Kalau dia tidak diutus Yang mengutus siapa? Tuhan Bagaimana Tuhan mengutus? Tuhan pilih Tuhan ubahkan itu orang Baru Tuhan utus Mau Yesaya Mau Elia Mau Musa Daud Ya Petrus Yohanes Paulus Rasul-rasul Penginjil-penginjil semua Termasuk kami hari ini Jadi Karena harus ada yang memberitakan Maka segala cara kita pakai Supaya pemberitaan ini masuk Seperti yang saya bilang tadi Dan salah satu yang paling berpengaruh Sesuai dengan video di depan tadi Adalah puji-pujiannya Saya punya karunia Di nyanyian kurang Suara saya lagi sakit ini Banyak berkotba Tapi saya lihat video itu Saya senang Untuk menanggapinya bahwa Lagi viral tuh Lagi viral di media sosial Di TikTok Youtube Facebook Ya kan Perempuan-perempuan muslim Ya lip-sync Atau menyanyikan langsung Puji-pujian Tentang Yesus Dan pujian yang di depan tadi Kalau ku cari damai Hanya ku temukan dalam Yesus Ya Karena yang saya sudah menubuatkan Bahwa Seorang anak telah lahir bagi kita Seorang anak telah diberikan kepada kita Dan dia akan disebut penasehat ajaib Ya kan Bapak yang kekal Allah yang perkasa Raja Damai Dia Raja Damai Dia Allah sekaligus Raja Damai Semua manusia Pasti butuh damai Sudara-sudara Semua Dan karena semua manusia butuh damai Maka semua manusia berusaha mencari damai Dengan caranya masing-masing Dan faktanya sekalipun damai Adalah kebutuhan utama manusia Tapi tidak semua manusia memperoleh damai tersebut Iya kan Ada orang cari damai Dengan cara apa Kaya Ternyata kaya Tidak bisa bawa damai Salomo itu bukan kurang kaya Anda baca saja di Pengkotbah pasal 2 Ayat 8 sampai 11 Salomo bilang Tidak ada sepintar aku Tidak ada sekaya aku Tidak ada lebih besar Dari aku Sebelum Sesudah Atau sebelum juga Tidak ada yang lebih dari Salomo Tapi di ayat 11 dari pengkotbah 2 itu Dia berkata Sungguh siasya Tidak ada keuntungan di bawah matahari Maksudnya bahwa Mencari damai dengan cara-cara Pikir kaya bisa damai Ternyata tidak Apalagi Orang bilang bisa Kalau mau damai itu harus Banyak hiburan Saya pernah kasih Cerita Saya pernah dengar itu cerita Dan menarik sekali sebagai ilustrasi Seorang Datang konsultasi Pergumulannya lah Dia lagi gunda-gulana Lagi bermasalah Jiwanya lagi Tertekan Lalu dia datang ke psikiater Waktu dia pergi ke psikiater Dia curhat Segala macam Sikiater mengatakan bahwa Oh saya tahu solusinya Bapak boleh hadir sebentar malam Di lapangan di depan Di dekat tempat prakteknya Sikiater itu di kota itu Dia bilang Kamu bisa datang sebentar Itu ada pergelaran badut Aduh itu badut Lucu banget Dia kalau bikin lucu Kamu akan ketawa-ketawa Ya percaya deh Nanti Kamu akan mendingan Lebih baik Atau bisa tertolong lah Lalu orang ini bilang Oh tidak saya tidak Butuh itu Sikiater memang pergi dulu Kamu butuh Kamu pasti bisa Oh tidak Semakin psikiater ini bujuk Semakin dia menolak Dengan keras Lalu psikiater ini bingung Kenapa anda tolak Anda konsultasi kepada saya Saya kasih solusi Nonton pergelaran badut Supaya kau bisa ketawa-ketawa Dan senang Kenapa kau tidak mau Langsung Si Orang itu yang datang Konsultasi kepada psikiater Dia bilang Asal bapak tahu Yang jadi badut Itu saya Wah Psikiater itu Oh itu bapak Iya itu saya Jadi kalau bapak suruh Pergi nonton saya sendiri Orang itu saya Yang bikin lucu Orang lain ketawa Saya tertekan Amsal 14 Saya 13 Mengatakan Di dalam tertawa pun Hati bisa merang Jadi kata Siapa damai sejahtera Bisa dihasilkan Hanya dari Sekitar hiburan Nonton lawak Lalu ketawa-ketawa Bukankah banyak pelawak Misalnya Kita lihat di Indonesia Ada oknum pelawak Yang kemudian Tertangkap Mengkonsumsi Atau pengguna narkoba Pakai narkoba Mau cari apa Cari fly Cari senang Cari enak Padahal mereka Suka bikin lucu Jadi Kekasih-kekasih Tuhan Mau cari apa Mau pintar Saya pernah ketemu Orang pintar Sampai gila Karena dia bilang Dia pintar Dia tidak mau dengar Orang lain Maka orang juga Tidak mau dengar dia Ujung-ujung Ngomong sama tembok Ngomong sama pohon Jelaskan teorinya Materi yang dia pelajari Gila Apalagi Popularitas Saya lihat banyak orang yang dapat popularitas Dari dunia keartisan Atau politik Misalnya Banyak tuh orang politik tertekan Dulu terkenal Akhirnya dipenjara Karena segala cara mereka pakai untuk terkenal Korupsi lah Tipu sana Suap sana Suap sini Ujung-ujung Orang proses hukum Orang proses hukum Nginap Di Hotel Pordeo Saya pernah ketemu artis yang baru selesai Kasus video mesum di Surabaya Tutup kepalanya Tidak mau Tidak mau dikenal Padahal artis adalah kelompok orang Yang bikin segala cara Ya Walaupun tidak semua Tapi kebanyakan Bikin segala cara untuk terkenal Tapi setelah terkenal Banyak artis yang Pakai segala cara Supaya jangan dikenal Maka pujian dari wanita Islam Berjilbab tadi Kalau ku cari damai Hanya ku temukan dalam Yesus adalah kebenaran Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 Marilah kepadaku semua yang letih lesu Dan berbeban berat Aku akan beri kelegaan kepadamu Yohanes 14 ayat 27 Yesus berkata Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu Tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu Ya Damai sejati Hanya ketika anda ketemu Yesus Kenapa harus Yesus? Karena Kalau kita cari tahu penyebab orang tidak damai Cuma satu Dosa Dosa membuat orang tidak damai Adam dan Hawa itu sebelum jatuh dalam dosa Damai sekali dengan Tuhan Tapi setelah jatuh dalam dosa Dalam kejadian pasal 3 ayat 8, 9, 10 Anda bisa lihat Tuhan mencari mereka Dan mereka bersembunyi Karena ketakutan Yesaya 48 ayat 22 mengatakan Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik Firman Tuhan Tidak ada Demikian firman Allah Orang kalau punya Yesus itu beda Sudara-sudara Damai yang diberikan itu bikin kita kuat Daudian Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ya Ya membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ya menuntun aku ke air yang tenang Membimbing aku di jalan yang benar Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Lembah kekelaman itu kalau dalam Sudut pandang orang Yahudi Itu lembah bayang-bayang maut Suatu suasana yang tidak enak Tapi suasana begitu tidak enak Alkitab berkata bukan Daud bilang Aku lari terbirit-birit Aku lari terkencing-kencing Tidak Sekalipun Itu di Masno 23 ayat 4 Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Jalan Beda sama Amsal 28 ayat 1 Dikatakan bahwa Orang fasik lari Sekalipun tidak ada yang mengejarnya Orang yang tidak memiliki Yesus Orang yang tidak digembalakan oleh sang gembala agung Hidupnya tidak tenang Hidupnya tidak damai Saudara mau damai yang sejahteri Saudara mau damai yang sesungguhnya Anda tidak bisa dapat dari banyaknya uang Anda tidak bisa dapat dari Betapa terkenalnya Anda Anda tidak bisa dapat dari betapa pintarnya Anda Anda tidak bisa dapatkan dari satu pertunjukan atau tontonan yang Bikin lucu dan menghibur Itu hanya sesaat Bahkan dalam tertawa pun hati bisa merana Amsal 14 ayat 13 tadi Jadi kekasih-kekasih Allah Sebagai hambanya Tuhan Yesus Saya pendeta Melatok Melalui video dari wanita muslim tadi Saya mengingatkan Semua orang butuh Yesus Kristus Sebagai raja damai Hanya dia yang bisa bikin kita Damai sungguh-sungguh dalam hidup ini Dan buat kawan-kawan pencipta lagu Teruslah menciptakan lagu-lagu yang bersumber dari firman Allah Lagu-lagu yang akan menyentuh orang Berdoa sebelum bikin lagu Bergumul, berpuasa, bertobat Bikin itu lagu-lagu Karena itu adalah kotba-kotba berirama yang sangat menyentuh Sangat berpengaruh Dan terbukti banyak orang dijama oleh Tuhan Yesus Melalui Lagu-lagu rohani Jadi selamat menciptakan lagu yang bersumber dari firman Allah Karena itu akan menjadi salah satu metode Pemberitaan Injil yang sangat efektif Berdampak Bahkan menghasilkan jiwa-jiwa Saya pendeta Melato sangat diberkati dengan video tadi Dan saya berharap semua kawan dimanapun Anda berada Juga menikmati berkat yang sama Dan kita terus melangkah di dalam takut akan Tuhan Bagi Anda yang sudah terima Yesus Kita pasti selamat Tapi kita jangan kikir keselamatan Ceritakan keselamatan itu Jadilah kesaksian melalui pemberitaan kita Juga kelakuan kita Sehingga orang lain bisa melihat terang yang ada pada kita bercahaya Dan orang memuliakan Allah Karena perbuatan baik yang kita lakukan Dan pemberitaan Injil Jangan hanya berbuat baik tapi tidak memberitakan Jangan hanya memberitakan tapi tidak berbuat baik Tidak bisa, itu paket lengkap Kalau hanya kotba, kotba, kotba Tapi orang lihat kita jahat Wah, ini juga bisa jadi masalah Batu sendungan bagi orang lain Tapi kalau kita kotba plus Perbuatan kita juga mantap Waduh Itu luar biasa Jadilah kesaksian semua orang Kristen Jadilah berkat di kantormu, di rumahmu, di masyarakat, di keluarga, di mana saja Kita memang belum sempurna Tapi dengan mengandalkan roh kudus Dia akan bawa kita semakin hari Semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Sebarkan video ini Biar menjadi berkat bagi banyak orang Saya Pemdita Melatok And Shalom And Shalom